Intro Dalam beberapa pekan terakhir, Romelu Lukaku memang disebut yang dekat bergabung dengan Juventus. Namun, Laganzita Delosport mengklaim bahwa Lukaku bakal kembali membuka pembicaraan dengan Inter Milan. Dalam beberapa hari ke depan, ia siap melakukan pembicaraan langsung dengan pihak Inter. Namun di sisi lain, Inter sendiri disebut sudah kecewa dengan Lukaku yang membuka pembicaraan dengan Juventus. Situasi ini kian mempersempit posisi Lukaku. Inter dan Chelsea tak ingin menampungnya, sementara Juventus masih belum bisa memberikan keputusan dalam waktu dekat. Sebagai mana diketahui, Juventus tengah mencari striker anyar di bursa transfer musim panas 2023 guna menggantikan Dusan Vlahovic. Tuto Juve melaporkan bahwa si nyonya tua membidik penyerang Sevilla, Yosef N. Nesiri, di bursa transfer musim panas 2023 ini. Peluang Juventus untuk mengamankan jasa Yosef N. Nesiri terbuka lebar. Sevilla membandrolnya senilai 35 juta euro atau sekitar 587 miliar rupiah. Hanya saja, usaha Juventus untuk merekrut sang striker belum tentu berjalan lancar. Sebab AS Roma dan Inter Milan tiba-tiba bergabung dalam perburuan mendapatkan tanda tangannya. Totonamo Spur dikabarkan akan kehilangan Pierre Emil Hoiberg yang menjadi target utama Atletico Madrid. Karena itu, Spur kini telah memulai proses pencarian target yang sesuai untuk menggantikan Hoiberg. Seperti dilansir Daily Mail, gelandang Aston Villa Douglas Lewis menjadi salah satu pemain yang menarik minat klub London Utara tersebut. Selain itu, Connor Gallagher juga muncul sebagai salah satu kandidat untuk menggantikan Hoiberg. Sang pelatih Posteco Gluh merupakan pengagum servis sang pemain dan ia akan cocok dengan rencananya. Chelsea baru-baru ini mendapatkan kabar buruk. Back mereka, Wesley Fofana, dipastikan absen lama karena mengalami cetra. Dilansir Evening Standard, Chelsea sudah menemukan kandidat pengganti Fofana. Mereka akan memulangkan Magwehi dari Crystal Palace. Menurut laporan tersebut, Chelsea sangat tertarik untuk mendapatkan jasa Gwehi di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, Chelsea harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan jasa Gwehi. Sebab ia masih terikat kontrak di Selhurtspark hingga tahun 2026 mendatang. Klub Liga Inggris Arsenal dikabarkan sudah mempersiapkan tawaran yang menggiurkan untuk memboyong David Alaba dari Real Madrid di bursa transfer musim panas. Melansir Football Transfer, The Gunners dikabarkan siap melayangkan tawaran gaji sebesar 15 juta euro per tahun kepada David Alaba. Angka tersebut lebih tinggi 3 juta euro dibandingkan gaji yang diperoleh sang pemain bersama Real Madrid, yaitu sebesar 12 juta euro. Rencana perekrutan Alaba ini kabarnya merupakan ide dari pelatih Arsenal, Mikkel Arteta. Sang pelatih yakin bahwa mereka bisa mendapatkan sang pemain di musim panas ini. Atletico Madrid dikabarkan telah memulai pembicaraan untuk merekrut gelandang PSG Marco Verratti yang menjadi salah satu target utama mereka. Verratti sangat dikagumi oleh Atletico dan mereka berniat untuk merekrutnya di musim panas ini. Menurut kabar yang dilansir L.Equipe, Los Roji Blancos telah memulai negosiasi awal dengan PSG mengenai kemungkinan transfer Verratti. Sementara itu, Verratti sendiri telah 11 musim bergabung dengan raksasa Ligue 1 tersebut. Secara keseluruhan, ia telah menorehkan 416 penampilan dan menyumbangkan 11 gol di semua kompetisi. Satu lagi mantan bintang Barcelona yang akan segera bergabung dengan Lionel Messi di Inter Miami. Ia adalah pemain asal Uruguay, Luis Suarez. Kabar kepindahan Suarez ke Inter Miami sangat santer usai bergabungnya Lionel Messi, Sergio Busquets, dan Jordi Alba. Namun demikian, pemilik Inter Miami tak menjawab secara pasti perihal kabar tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya terbuka untuk mengontrak pemain 36 tahun itu. Sebelumnya, Inter Miami juga telah menjalin kesepakatan dengan Jordi Alba. Chelsea dikabarkan mulai mendekati gelandang asal Jerman Leon Goretzka mengingat harga Moises Caicedo yang terlalu mahal. Belakangan, Brighton memberikan banderol senilai 70 juta pound sterling untuk Chelsea yang berminat mendatangkan Caicedo. Kondisi ini kemudian membuat The Blues mengincar target lain di bursa transfer musim panas 2023. Mereka menjatuhkan pilihan pada Leon Goretzka. Goretzka sendiri kabarnya akan dilepas Bayern München di bursa transfer musim panas 2023. Beberapa klub dikabarkan berminat. Oleh karena itu, Chelsea harus berusaha keras mengingat mereka berniat mendatangkan Goretzka dengan status permanen. Ada kabar mengejutkan datang dari Samuel Eto'o. Sosok legendaris itu baru-baru ini tersandung kasus pengaturan skor. Sosok legendaris itu baru-baru ini tersandung kasus pengaturan skor. Sejak tahun 2021 silam, Eto'o mengembang tanggung jawab baru. Ia diangkat menjadi Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun. Kini, L Equip melaporkan bahwa Eto'o melakukan penyalahgunaan wewenang atas jabatannya tersebut. Ia tersandung kasus pengaturan skor. Laporan tersebut mengklaim bahwa Eto'o menggunakan jabatannya untuk membantu Vitoria United promosi ke kasta tertinggi sepak bola Kamerun. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak Eto'o belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini. Melalui laman resmi mereka, AC Milan telah secara resmi mengumumkan peluncuran jersey kandang baru untuk musim 2023-2024 mendatang. Untuk merayakan peluncuran jersey baru, Puma dan AC Milan akan mengadakan acara eksklusif di Los Angeles sebagai bagian dari tur pramusim. Nantinya, mereka akan menampilkan para pemain AC Milan dan influencer lokal. AC Milan akan melakukan debut seragam tandang baru di Stadion Rose Bowl pada 24 Juli mendatang. AC Milan akan menghadapi Real Madrid sebagai bagian dari Soccer Champions Tour 2023. Jurnalis Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Juventus dan Fiorentina telah mencapai kesepakatan soal transfer Arthur Melo pada musim panas ini. Klub seri A tersebut hanya mengajukan penawaran pinjaman plus opsi untuk dipermanenkan. Nantinya, Fiorentina harus mengeluarkan dana 20 juta euro jika ingin mempermanenkan sang pemain. Romano juga mengatakan bahwa La Viola harus mengeluarkan sekitar 3 hingga 4 juta euro untuk kontrak peminjamannya selama semusim. Andre Onana tampaknya akan segera bergabung dengan squad Manchester United. Sang keeper dilaporkan akan terbang ke Amerika Serikat untuk menyusul squad setan merah. Dilansir Manchester Evening News, Onana dan keluarganya terbang dari bandara Manchester menuju Amerika Serikat. Ia dijadwalkan menyusul rekan-rekannya yang sedang menjalani perang musim. Laporan yang sama mengklaim bahwa Onana juga berpotensi debut di squad Manchester United pada akhir pekan nanti. AC Milan sedang mencari pemain sayap kanan baru karena Junior Mesias diperkirakan akan meninggalkan klub di musim panas ini. Target utama mereka adalah Samuel Jogweze dan negosiasi sedang berlangsung dengan Villarreal. Kini menurut laporan dari Sempre Milan, Rossoneri meraih kesepakatan dengan Jogweze dalam kontrak 5 tahun senilai 4 juta euro per musim. Sementara Villarreal telah meminta lebih dari 30 juta euro dalam negosiasi. Akan tetapi AC Milan dilaporkan akan mencoba menawarkan angka 25 juta euro. Belum ada kata cukup bagi Anasar di musim panas 2023. Pemain yang kini berusaha didekati selanjutnya adalah Sadio Mane. Anasar tampaknya memanfaatkan situasi Mane yang sedang kacau di Bayern München. Upaya pendekatan Anasar ini pun bisa dibilang dilakukan secara diam-diam. Sebab laporan di Atletik mengungkapkan jika perwakilan keduanya sudah bertemu langsung. Pertemuan ini sendiri digelar di Portugal yang merupakan lokasi tempat latihan pramusim München saat ini. Kedatangan Kilian Bape ke Real Madrid tak lantas disambut dengan baik oleh para pemain. Dilansir dari El Nacional, para pemain Real Madrid digabarkan menolak kedatangan Bape. Sejauh ini sudah ada 4 pemain yang diketahui menolak keras kedatangan Kapten Timnas Perancis itu. 4 pemain yang dimaksud adalah Vinicius Junior, Rodri Gogos, José Lu, dan Brahim Díaz. Vinicius sendiri menjadi pemain terbaru yang disebut-sebut menyatakan dengan keras penolakan terhadap Bape. Raksasa Liga Spanyol Barcelona ikut berburu striker Tottenham Spur, Harry Kane, di bursa trouser musim panas. Kapten Timnas Inggris itu juga belum memutuskan masa depannya bersama Spurs, sehingga Danny Levy selaku pemilik klub memaksa penjualannya demi mendapatkan dana segar. Hanya saja banyak klub yang mundur mengejar Harry Kane karena Tottenham Spur mematoknya senilai 100 juta polsterling atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Dengan situasi Barcelona yang tengah krisis, mereka ingin berlomba mendapatkan tanda tangan Harry Kane ketika kontraknya berakhir bersama Spurs. Erik Ten Hag baru-baru ini memutuskan untuk mencapai bank kapten dari Harry Maguire secara permanen. Sejauh ini ada beberapa pemain senior Manchester United yang dijagokan untuk menjadi kapten baru setan merah. Namun Erik Ten Hag menyebut bahwa semua keputusan terkait kapten tim akan ia tentukan sendiri. Kini MU resmi memperkenalkan siapa kapten baru mereka. Bruno Fernandes dipercaya menjadi pemimpin baru setan merah di musim 2023-2024. Kepastian Fernandes menjadi kapten baru Manchester United disampaikan setan merah melalui situs resmi mereka. Riyad Mahrez selangkah lagi meninggalkan Manchester City dengan bergabung ke Al Ahli. Oleh karena itu The Citizens kemudian mencari pemain baru dan mereka tertuju pada pemain Barcelona. Di lansir 90 Min, Manchester City tertarik membajak Rafinha untuk diproyeksikan sebagai pengganti Riyad Mahrez. Mereka menilai Rafinha cocok dengan gaya bermain Manchester biru. Kecepatannya saat menyisir sisi lapangan sangat bisa menjadi senjata Pep Guardiola. Sementara itu, Rafinha sendiri masih memiliki kontrak hingga Juni 2027 mendatang. Kabar mengejutkan datang dari Bursa Transfer Eropa. Barcelona dilaporkan akan mengontrak Joao Felix dari Atletico Madrid dengan status pinjaman dan kewajiban membeli secara permanen tahun depan. Digutip dari The Hard Tackle, Barcelona dan Atletico telah mencapai kesepakatan untuk pemain internasional Portugal itu. Bloch Rana akan membayar biaya pinjaman sebesar 10 juta euro. Dalam kesepakatan itu, Atletico akan menanggung 30% dari gaji Felix. Selain itu, Barcelona akan mengontraknya secara permanen seharga 50 juta euro pada tahun depan. Terima kasih telah menonton!